Intro Ibu kota Israel, Tel Aviv dihantam drone pada Jumat 19 Juli. Houthi Yaman mengklaim mereka meluncurkan serangan pesawat tak berawak ke pusat Israel. Serangan menewaskan satu orang dan sepuluh lainnya terluka. Ledagang drone Houthi terjadi beberapa jam setelah militer Israel mengonfirmasi menewaskan Komandan Senior Hispullah di Lebanon Selatan. Namun tidak ada sirine berbunyi saat serangan drone Houthi di Tel Aviv. Houthi mengklaim mereka menggunakan pesawat bermirawak baru yang mampu menerobos sistem pencegat dan tidak dapat diredeksi oleh radar dalam serangan pagi ini di kota Tel Aviv. Judul bicara Angkatan Bersenjata Houthi Yahya Sari mengatakan pesawat mirawak disebut diberi nama Java. Ini merujuk nama kota pelabuhan Valentina Kuno, tempat berdirinya Tel Aviv. Lombong itu akan mengungkapkan rincian tentang operasi militer yang menargetkan Tel Aviv. Polisi mengatakan mayat seorang pria ditemukan di sebuah apartemen dekat lokasi ledakan. Militer Israel sedang membuka penyelidikan untuk mencari tahu mengapa sistem pertahanan udara negara tersebut tidak aktif untuk mencegat pesawat tak berawat. Angkatan Udara Israel juga meningkatkan patroli di langit negaranya untuk mencegah adanya serangan susulan. Terima kasih. Terima kasih.